Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada tuval seri kali ini kita akan membahas topi tentang Such vs So Mahir tuval dalam 1 menit untuk mendapatkan skor tuval 550 plus Kalian pasti bisa dan jangan lupa untuk subscribe Oke pada kesempatan kali ini kita pahami konsepnya dulu ya Kata Such itu plus noun atau noun phrase Contohnya Such a story Story disini sebagai noun ya Atau Such people Such kemudian people ini adalah noun Atau bisa juga Such ditambah noun phrase Kata kata benda Such a good story Jadi ini adalah kombinasi antara good sebagai adjective Kemudian story sebagai noun Ini disebut dengan noun phrase Terasa kata benda Kemudian Such a nice person Ini juga sama ya Nah ini kalau ada E-nya Bisa juga dipakai untuk kalimat yang sepatnya jam Misalkan Such good stories Such nice people Oke Jika lebih dari satu ya Tidak perlu pakai kata E Tapi karena disini a nice person Hanya satu orang jadi Such a nice person Such a good story Sementara kata so itu ditambah dengan adjective atau adverb So nice So nice So good So quickly So well Nice, good ini adalah adjective Sangat baik, sangat bagus So quickly, well Nah ini ada adverb atau kata keterangan Sangat cepat Sangat baik Nah contoh kalimatnya Misalkan He is so nice Atau he is such a nice person The story was so good It was such a good story Jadi kita pakai kata so itu adjective Atau bisa adverb Sementara kalau such itu such plus a plus adjective plus noun Oke kita langsung ke contoh soalnya ya Danny spent such enjoyable vacation in Europe this summer That he plans to return as soon as he saves enough money Nah kita lihat disitu Ada kata such enjoyable vacation Nah ingat disini Karena ada vacation ini Tidak ada S nya Berarti disini kata such enjoyable Ada sesuatu yang kurang Yaitu apa? Kita harus menambahkan kata an Such an enjoyable vacation Jadi option A disini kurang tepat Harusnya itu such an enjoyable vacation Ya seperti itu Kita lihat contoh yang lain The teachers and the administrators are having such difficult time Agreeing on a contract for the forthcoming year That the teachers may go on strike Oke kita lihat disini Ada kata time Time disini memang bukan Uncountable ya Disini countable Sehingga Itu harusnya such a difficult time Harus ada kata E nya disitu ya Jadi option A disini yang tepat jawabannya Soal berikutnya Today was such beautiful day that I couldn't bring myself to complete all my course Alright Jadi disini ada kata beautiful day Nah day disini Dia ada singular Harusnya berarti Setelah such Itu ada kata E Such a beautiful day In 1927 In 1927 Charles Lindbergh was the first to fly solo non-stop from New York to Paris in such short time Nah disini Termasuk countable ya Time disini yang dimaksud Jadi jawaban D disini yang salah Harusnya such a short time Kita harus menambahkan kata E Sebelum kata short Sebagai adjective Oke kemudian Kurt had so interesting and creative plans That everyone wanted to work on his committee Oke kita lihat disini Kata so interesting Ya memang ya Setelah kata so itu adalah adjective Tapi kita lihat di belakangnya itu ya So interesting and creative plans Jadi ketika ada noun atau noun phrase disini ya Ada plans disini Kata so kurang tepat Harusnya adalah kata such Such interesting and creative plans Nah disini ada kata E nya Karena plans disini Sudah bentuknya jama Oke ya They played so good game of tennis last night That they surprised their audience Oke kita lihat disini option A B C and D Jadi kata play ya Play disini adalah bentuk verb 2 It's okay ya Kemudian yang kurang tepat adalah yang B ya So good game So good game disini Karena game disini kan tidak jamak Harusnya such a good game Kita bisa pakai so Karena apa So Kemudian good game Nah disini noun phrase ya Kalau memakai so cukup adjective atau adverb saja Karena ini noun phrase Sehingga kata yang tepat adalah such Dan Membutuhkan kata E ya Karena game Game itu singular Such a good game Itu jawaban yang paling tepat Soal yang terakhir The chemistry instructor explained the experiment in such of a way that it was easily understood Oke Kata in disini Ya dalam Such Ini sudah tepat ya Such of a way disini Nah disini Kita tidak perlu membutuhkan kata of Sehingga harusnya cukup Such a way In such a way Nah ini baru yang tepat Jadi option B disini Adalah jawabannya Oke Itu adalah materi kentang Such versus so Jadi ingat Such itu plus noun atau noun phrase Kombinasi antara Kata benda atau frase kata benda Kemudian so itu plus adjective atau adverb Jadi so ditambah dengan kata sifat atau kata keterangan Sekian untuk seri kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati